Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sobat semuanya Kali ini saya akan berbagi tutorial Bagaimana cara membuat Ruangan di bawah tangga Oke, kita mulai saja Jadi kasusnya seperti ini Kasusnya seperti ini Saya ingin ada ruangan ini di bawah tangga Misalnya ada ruangan Bentar, ini saya lebarin saja ya Saya lebarin Terus saya ingin ada ruangan ini di bawah tangga Misalnya ukuran 2x2 2000x2000 Ya Sel ini saya tambahkan di Di sini Kemudian ada tangga di sini Ada tangga di sini Nah, otomatis kan dia berada di sini Kita lihat 3D-nya Ya, ini terpotong oleh Oleh, apa namanya Oleh Dinding-dindingnya Memotong tangga Oke, supaya dinding-dindingnya memotong tangga bagaimana? Oke, kita langsung kembali saja Pertama kita akan lihat Ketebalan dinding ini berapa sih? Ketebalan dinding ini Waktu di projectnya Kita lihat Ketebalan dinding Set Oke Selanjutnya Kita bisa lihat ya Ini Debelnya kan 150 ya Tuh Kemudian Kita hapus saja yang ini Wall ini kita hapus Kita ganti wall dari sini Wall dari sini Kita samakan 2000 ya 2000 Oke Kemudian tinggi wall ini Kita edit di tingginya Nah, ini Kan 2500 ya Mungkin sekitar 2300 Atau 2200 itu Klik Ya Kita rotasi Kita cek dulu Wallnya Nah, ini kan sudah lebih rendah Kayaknya di angka 2000 deh Wallnya ini Angka 2000 Oke Kemudian kita baru pasangkan ke Sini bisa Sini bisa ya Sini Kemudian kita lihat Ya kan Nah, oke ya sobat Sekarang Ini udah Tangga sudah Nggak Kena dinding Karena udah ada Ini tinggal Kalau untuk Misal terlalu tinggi Tinggal diturunin aja Oke ya sobat Seperti itulah Cara membuat ruangan Di bawah tangga Supaya tidak Nembus ke tangga Ini kayaknya Kurang turun lagi Bisa diturunin Bisa diturunin Edit Turunin 1900 Misal Ya kan Oke ya sobat Semoga bermanfaat Ya kalau ini kosong Sobat tinggal potong aja Wallnya Potong segini Kemudian Buat tingginya Panjangnya berapa Kesini ya udah Misal ini Ini bisa dipotong Intinya ini bisa dipotong Disesuaikan Tarik kesana Ya Buat dua wall Maksudnya Wall satu pendek Sama panjang Semoga tutorial ini Bermanfaat ya Ini bisa dipotong Semoga tutorial ini Bermanfaat Jangan lupa like video ini Dan subscribe channel saya Akhir kata Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax